Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya yang kami hormati Profesor Dede Rosada Ketua FUB DKI Jakarta Bapak Dirham Kasuban Pol Potapisi Jakarta dan tak lupa Pak Abu Khairi Ketua FUB Jakarta Selatan dan para anggota FUB Jakarta Selatan benar-benar Allah berkahir pada hari ini juga Pak RW 4 sampai Rw7 mohon maaf Pak RW 7 Kelurahan Jati Padang yang sudah bergabung bersama kita yang nanti akan berkoordinasi dengan warung kerukunan FUB Jakarta Selatan yang sudah ada di lapangan insyaallah Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan memulai acara peresmian warung kelukunan FUB Jakarta Selatan yang selalu nanti akan diresmikan oleh Pak Abu untuk memulai aktivitasnya namun nanti sebelum memulai kegiatan ini saya mungkin memberikan informasi sedikit sebagai pengantar Alhamdulillah kemarin FUB Jakarta Selatan sudah berkoordinasi lebih awal Profesor Dede informasi awal kemarin dengan arahan dari Pak Kasubang Ketua FUB Jakarta Selatan kami sudah melakukan persiapan awal dan pada hari ini kita akan launching satu warung kerukunan FUB Jakarta Selatan baru satu ini insyaallah insyaallah untuk warung ini kemarin kita sudah dapatkan Pak Abu berhasil melakukan fundraising ya sehingga akhirnya warung ini bisa berdiri untuk awal yang mudah-mudahan nanti bisa berdiri di tempat-tempat yang lain sebagai informasi nanti yang menarik kenapa wilayah RW7 ini kami pilih karena Pak Firman ini selain beliau ketua RW7 beliau ini sudah membentuk tim Satgas Confit di wilayahnya juga Pak Firman ini merangkap sebagai ketua Satgas Penanganan Masjid Alikas Jati Padang jadi beliau punya dua amanah di ketua RW sebagai ketua Satgas di lingkungan dan di Masjid Alikas Jati Padang karena itu lahirnya FUB Jakarta Selatan melakukan sinergi dengan Pak Firman sebagai ketua Satgas tadi dan yang menarik juga Pak Firman ini selain juga melakukan penyantunan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 ini jadi beliau tidak memandang sebuah agamanya bahkan sekarang ini ada satu warga yang diisolasi beragama Kristen ya Pak Firman akan cerita sampai akhirnya mereka men-support dari Masjid men-support mereka sehingga akhirnya mereka bisa bertahan nanti Pak Firman akan lebih jelas itu mungkin sebagai latar belakangnya dan mudah-mudahan warung ini bagaimana arahan dari FUB DKI Jakarta bisa lebih banyak lagi nanti di beberapa kecamatan yang kita akan dorong untuk bisa hadir memenuhi kebutuhan yang ada dan mendukung dari program PSBB yang ditanakan oleh Pemerintah DKI Jakarta itu mungkin sedikit sebagai pengantar dan mari sama-sama kita buka kegiatan ini dan membaca bismillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sebagai sesi yang pertama kita akan minta biar lebih tahu lapangan kepada Bapak RW07 Bapak Firman Yuliato yang merangkap sebagai ketua Satgas di Masjid Alipas Jati Padang untuk memberikan sambutan dan menceritakan kondisi lapangan dan mudah-mudahan bisa mencerahkan atau memberi penjelasan buat Bapak-Bapak yang ada di FUB DKI Jakarta Selatan maupun di DKI kepada Bapak Firman kami persilakan Baik, terima kasih kepada Pak Adi Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Yang saya hormati Ketua SKUB Provinsi DKI Jakarta Ketua SKUB Jakarta Selatan Kasbang Pol Jakarta Selatan para tokoh agama dan seluruh yang bisa hadir dalam kegiatan pertemuan online ini perkenalan terlebih dahulu saya Firman Yuliato sebagai Ketua RW07 Sururahan Jati Padang Ketamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan sekaligus koordinator di wilayah kami dan kami saya juga didugaskan sebagai koordinator tim tangkap COVID-19 di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang karena memang saya sebagai pengurus di Masjid Al-Ikhlas Jati Padang dan Alhamdulillah sebenarnya sebelum adanya kegiatan dari SKUB dalam raka warung kerukunan ini di wilayah kami sejak awal-awal sebelum ditempatkan diterapkan FSBD untuk DKI Jakarta sudah terdapat satu keluarga pasien yang positif ataupun yang suspek terhadap COVID-19 itu tepatnya berada di wilayah RW7, di RT1 dan dalam hal ini keluarga yang bersangkutan memang beragama nasrani dan namun demikian kami sebagai pengurus RT, RW di wilayah ini ikut men-support artinya keluarga yang memang dianjurkan isolasi mandiri atau yang ODP ini terdiri dari tiga orang kemudian juga satu orang yang taspek COVID-19 ini sudah dirawat di Wisma Atlet sejak dua, sudah hampir dari sekarang tiga minggu yang lalu berarti ya dan itu kami men-support baik pengurus RT, RW dan juga warga sekitar artinya keluarga ini kita berikan kebutuhan sehari-harinya kita buat posko di wilayah RW07 di mana kita terapkan one gate system dari beberapa RT yang masuk dalam lingkaran wilayah RW7 yang langsung berhubungan dengan jalur masuk ke arah kediaman keluarga pasien ini kita lakukan sistem keluar masuk satu pintu bagi warga masyarakat dan ini sangat kita dukung sekali oleh warga artinya warga tidak memandang sebelah mata terhadap warga yang suspek terhadap COVID-19 ini justru warga sangat antusias untuk membantu penyembuhan dengan isolasi mandiri yang dilakukan oleh keluarga tersebut kita supply makanan dan lain sebagainya kesehatan betul-betul kita kegiatan penyemprotan maupun kegiatan-kegiatan lainnya Alhamdulillah dalam hal ini juga masjid melakukan saling bersinergi dengan lingkungan dan dengan adanya warung perukunan ini kita berharap juga satu sisi mengembangkan UMKM UMKM warga masyarakat yang memang saat ini terdampak artinya banyak warung yang tutup banyak usaha-usaha lain yang tertutup yang ditutup karena adanya PSDB ini sehingga terkadang masyarakat atau warga kita ini agak kesulitan namun dengan masjid masjid saling kelas tentunya yang dijadi padang ini yang kita bersinergi dengan nilai RW 07 ini sangat membuka walaupun masjid itu tutup namun kegiatan masjid sendiri dalam aksi sosialnya berjalan yaitu dengan turun serta bergabung nanti tanggap COVID yang ada di RW 07 untuk membantu khususnya pasien yang suspek daripada COVID-19 ini itu sudah kami lakukan sejak 3 minggu yang lalu dan Alhamdulillah perkembangan kesininya sangat direspon oleh masyarakat sehingga yang tadinya awalnya kita bergerak sendiri pengurus RT RW dan juga bergerak sendiri dengan masjid dengan kesadaran sendiri masyarakat racunnya bahu-bahu membuat posko di beberapa pintu masuk untuk mencegah warga luar ataupun di luar wilayah kami masuk ataupun luar wilayah kami akan luar masuk kita lakukan pendisinfektan artinya bagi mereka kita terapkan protokol kesehatan setiap warga yang luar masuk wilayah kami kami sediakan di depan itu namanya ada chamber disinfektan kemudian ada tempat untuk cuci tangan yang kami sediakan sambun jadi setiap warga yang datang itu luar masuk wilayah tentu akan melalui proses tersebut dan ini juga kita dilukung oleh warga masyarakat berkerja pada Karang Taruna untuk sebagai relawan artinya relawan di wilayah kami ini bekerja 24 jam 24 jam bekerja kita siang malam untuk menjaga lingkungan kita intinya kita berharap pasien ataupun keluarga yang melakukan isolasi mandiri untuk tetap temang tidak keluar artinya mereka bisa agak lega kebutuhan apapun yang mereka butuhkan kita akan lakukan oleh relawan ini dan itulah yang kita sangat prioritas sekali ataupun kita sangat apresiasi daripada warga masyarakat dan sekali lagi kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan mulai hari ini oleh FPUB dalam kegiatan warung kekunan yang mana ini sangat bermanfaat sekali karena khususnya di wilayah kami ini seperti dari awal saya sampaikan ada satu keluarga yang memang sudah suspek COVID-19 dan itu salah satunya yang kita lakukan dengan membuka POSCO dan inilah nanti mungkin yang makanan-makanan ini akan kita distribusikan kepada keluarga pasien tentunya yang mana tadi saya sampaikan bahwa inilah kerukunan kami di wilayah kami walaupun keluarga pasien ini ada non-muslim tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu mereka artinya kita tidak memandang dia dari golongan apapun dari rasmanapun dan agama apapun tapi siapa yang sedang kena wabah ini kita saling bahu-bahu untuk membantunya dan juga beberapa ini contoh-contoh makanan makanan yang akan kita distribusikan selama beberapa hari ke depan tentunya kita berharap kerjasama ini sangat bisa dikembangkan barangkali di wilayah lain yang artinya mungkin di tempat lain kalau kita lihat kerjasama kita menolong membantu sama muslim misalkan itu sudah sering kita lakukan atau antara yang satu agama itu mungkin sering kita dengar ya kita lihat tapi ini akan menjadikan suatu barangkali cerita lain dimana apalagi saat ini kita sedang untuk mati islam masih berhasil Ramadan tapi kita membantu bagi mereka yang non-muslim artinya tidak pandang mereka dari si suhu agama dan apapun artinya kita ada di wilayah itu itu ada wadah kita kita bantu semaksimal mungkin kita ingin kampung ini wilayah ini bebas dari COVID-19 salah satu yang memang saat ini sedang digabungkan oleh Gubernur Prof. DKI Jakarta Pak Anies menyatakan bahwa setiap wilayah saat ini dibuat kampung bebas ataupun kampung aman artinya ini kita sudah maksimal lakukan dari semenjak sebelum diterapkan PSBB dan sampai nanti perpanjangan PSBB berlanjut kita akan terus jatuh kampung kita dan tentu kita akan bersinergi dengan masyarakat dengan masjid alih kelas tentunya dan dengan instasi apapun kita saling terbuka untuk bersama intinya warga kami kampung aman ataupun DKI Jakarta lebih khusus di Rasa Selatan akan terbebas dari wabah ini dan kita berharap sebenarnya wabah ini akan cepat terlalu sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal itu kiranya yang kurang lebih dapat saya sampaikan dan ini satu sisi lagi kebetulan masjid memiliki kegiatan yang namanya memberdayakan UKM sekitar masjid dengan program TIDIM aja artinya seperti yang kita lakukan saat ini adalah ini selalu program pembelanjaan online sebenarnya jadi masih punya aplikasi yang dibelanjakan secara online kepada warga sekitar yang mempunyai usaha kecil menengah baik itu yang sepatnya untuk kita sediakan takjil kemudian sepatnya kita sediakan untuk buka puasa dan lain sebagainya dan ini sudah berjalan dan mudah-mudahan artinya walaupun kita bertindak di lapangan secara langsung namun kenyataannya sebenarnya kita lakukan secara online artinya kita tidak berpaling daripada penerapan PSBB artinya jaga jarak aman tidak berkerumun itu kita lakukan kemudian protokol kesehatan kita lakukan semua kita lakukan dengan apa yang memang diarahkan dihimbau dari pemerintah provinsi maupun dari NUI TNI dan semua terkait itu kiranya bapak-bapak sekalian yang dapat saya sampaikan sekali lagi atas nama pengurus wilayah RW 07 jururannya di Padang di Cemata Pasar Minggu sekaligus sebagai tim koordinator tanggap COVID di wilayah kami dan juga tim tanggap COVID-19 Masjid Alipasidi Padang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut di masa yang akan datang dan dengan tidak hanya karena wabah ini tapi apapun itu akan kita lakukan demi kemasalahan kita bersama demikian kiranya yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Firman Pak RW 07 Ketua COVID-19 Ketua Satgat di wilayah Jatipadang dan sekaligus Satgat dari Masjid Alikat Jatipadang demikian mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang kondisi yang ada di lapangan terutama sinergi dengan KPUB yang terkait dengan warung kerukunan baik selanjutnya untuk memasuki sesi berikutnya kita minta Bapak Abu untuk memberikan arahannya dan memberikan sambutannya terkait dengan rencana perismian rencana perismian hari ini kepada Bapak Abu kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera bagi kita semuanya tentunya pertama-tama kita panjangkan puji syukur berhadir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian yang kedua kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua FKUB DKI Jakarta dalam hal ini Bapak Profesor atas kesedihan perkenannya untuk menghadiri secara online perismian warung berhubungan demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kesbampol Jakarta Selatan dalam hal ini Bapak Tirhamul Mugroho yang berkenan hadir pada perkenaan online terima kasih dan terima kasih selanjutnya kami selanjutnya kami sampaikan salam pada teman-teman yang hadir pada saat ini atas perkenannya terima kasih atas kehadirannya bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa hadir kami doakan semoga sehat selalu dan menghubungi acara ini secara online meskipun tidak tampak di dalam pertemuan online cukup lama kami mencoba untuk merealisasikan imban dari FKUB DKI untuk membuat warung kerukunan ada syarat-syarat yang sudah kami pegang yaitu pertama bisa memberikan penghasilan bagi warung yang tutup karena adanya pandemi ini yang kedua tidak ada kesentuan dari pengurus FKUB untuk secara langsung menangani masalah ini kemudian kita menghindari adanya kontak dengan masyarakat secara langsung melainkan perlu adanya suatu mekanisme atau infrastruktur yang bisa untuk melaksanakan itu dari beberapa yang kami adakan suatu analisis ternyata di Masjid Jati Padang itu mempunyai infrastruktur untuk masjid tersebut yaitu adanya suatu sasaran yang jelas dan kemudian adanya orang yang memberikan makanan pada sasaran itu dan yang ketiga adanya warung yang tutup karena adanya pandemi ini sehingga dengan adanya modal dari kita mereka bisa berkembang kembali ternyata Masjid Jati Padang ada infrastruktur karena itu oleh karena itu kami bersepakat dengan teman-teman di FKW untuk melaksanakan pembukaan warung kerukunan selama bulan puasa Bapak dan Ibu yang kami hormati ini adalah langkah awal bukan sesuatu yang sempurna hanya sekedar untuk memberikan trigger kepada teman-teman yang lain baik itu rumah ibadah dari Islam rumah ibadah dari agama lain maupun dari masyarakat yang ingin melaksanakan warung kerukunan dalam membantu orang-orang yang terkena dampak daripada COVID-19 ini perlu kami sampaikan pula bahwa ini adalah pelaksanaan ide yang awal selanjutnya kami memohon kepada teman-teman yang lain agar di setiap masjid atau setiap gereja bisa dilakukan semacam ini meskipun tidak lama hanya beberapa hari silakan saja sesuai dengan kemampuan dana yang ada sebab ini gerakan artinya kita berupaya mencari formula bagaimana FKUB berpartisipasi dalam dampak daripada COVID-19 ini Bapak dan Ibu yang kami hormati khususnya Bapak dari Petua FKUB DKI Jakarta selanjutnya kami mohon nanti Bapak bisa memberikan arahan rambutan selanjutnya bisa membuka atau lonceng daripada warung berhubungan kepada Bapak dari Besuangkol kami mohonkan nanti masukan ataupun sambutan untuk memperkuat untuk menyemangati kami agar pelaksanaan daripada warung perhubungan ini bisa berjalan baik tentunya kita berharap kepada Bapak Bapak agar cita-cita kita aktivitas kita bisa diterima sebagai suatu amal sholah untuk bisa kita petik nanti di akhirat kemudian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Pak Hadi Pak Hadi Pak Hadi Pak Hadi siap Pak Hadi Pak Hadi Mute-nya Mute-nya Pak Hadi Mute-nya Mute-nya Oke ya maaf Maaf ya Oke sorry Maaf Ya Alhamdulillah sudah bergabung juga Dari FKOPDKI saya tidak lihat namanya saya tidak lihat namanya mohon maaf Bapak Pak Rudi Pak Rudi Alhamdulillah Selamat datang Pak Rudi Selamat bergabung Selamat bergabung Pak Rudi Selamat bergabung Baik Terima kasih Pak Abu atas arahannya lanjut sebelum nanti sambutan dan peresmian pembukaan oleh Profesor Dede kepada Pak Dirham kami minta sambutannya untuk pengantar pembukaan warung perukuran kepada Bapak Dirham kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Baik Assalamualaikum warahmatullahi Rumahnya tidak dibuka Nah itu database itu harus dan terbayang oleh dan terbayang oleh maksimal dan terbayang oleh kumpul. Karena sesungguhnya yang paling utama menurut saya bagaimana garda terdepan itu adalah pengurus RTRW di depan. Paling mereka yang mengatur bagaimana kita tidak bergrombol, kemudian juga mengatur bagaimana kita harus selalu bersih di lingkungan. Nah ini memang ada baiknya. Apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak RW itu, Pak Sekretaris mau diingin untuk dividiokan. Kemudian didokumentasikan yang sekiranya mungkin sekitar dua menitan gitu, bisa nantinya apa yang dilakukan. Semua RW di Jakarta Selatan maupun PKI Jakarta bisa melakukan hal yang sama. Semua memang sekarang lagi susah. Tapi memang harusnya ada rasa kebersamaan yang luar biasa sesuai kemampuan. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak RW. Dan ini saya pikir melalui Pak Lurah nanti juga bisa dipublikasikan melalui jalurnya grup WA-nya Wali Kota. Jadi di-video-in, kemudian di-share. Jadi kita sama-sama, kalau nggak salah saya pernah baca perintah Pak Wali itu masing-masing RW saling berdiskusi apa yang harus dilakukan. Terus terang saja, kami dari aparat pemerintah juga tidak bisa sampai kebawah. Paling tugas kita apa sih? Keliling doang. Sementara ini masyarakat udah nggak berguna. Tapi saya yakin dan percaya kalau yang negor itu tokoh masyarakat, mau nggak mau itu anak-anak muda yang kebetulan nongkrong, yang nggak ada gunanya maksud saya, itu pasti tidak. Sekarang dengan kuasa ini mudah-mudahan nongkrong itu malah nggak ada gitu loh. Nongkrongnya di rumah aja dah. Mungkin yang secara singkat saya sampaikan itu apresiasi buat kita semua. Dan kemudian juga harap dari rumah ibadah lain juga berdokumentasi. Jadi keberagaman yang ada sehingga kita bisa saling mencontoh. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kami akan mengikuti sampai dengan nanti acara selesai. Syukur-syukur nanti kita bisa buka bersama ya dalam forum ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirham atau sambutan dan di acara persenangan hari ini. Baik, selanjutnya kita akan minta arahan sambutan dan sekaligus nanti akan membuka warung pelukunan FKUB yang seringnya kita akan lakukan kepada Bapak Prof. Dede Roshadja kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita selamanya. Pertama-tama, saya ingin terima kasih kepada Pak Abu dari FKUB Jakarta Selatan yang telah berinisiatif, berinisiasi untuk melindaklanjuti edaran dari FKUB Provinsi untuk melindakarakan warung kerugunan. Juga saya ingin terima kasih kepada pemerintah daerah dalam konteks jendelamal ini adalah RW dari salah satu RW di Jakarta Selatan. Kalau tidak salah tadi dari Parahari di Pasar Minggu ya? Pasar Minggu Pak, Kelurahan Jadipadang. Pak Firman, terima kasih Pak Firman atas partisipasinya, atas responnya, dan sangat luar biasa. Kami apresiasi. Juga terima kasih kepada semua yang hadir. Pak Rudi dari FKUB Provinsi telah bersama-sama. Juga ada dari Matakin ya, Matakin dari Selatan, Bu Dewi. Terima kasih bersama-sama dengan kita sore ini. Dan seluruh-seluruh unsur yang ada di FKUB Selatan yang hadir pada sore ini, dalam online hari ini. Pertama-tama bahwa kita semuanya tidak punya pengalaman wabah seperti ini. Karena wabah ini kan terakhir 1918, seratu abad yang lalu. Dan katanya Pak Gubernur dua tahun lamanya. Dan ada korban meninggal dua setengah juta orang. Tahun 1918 itu. Terbesar di Surabaya. Bukan Jakarta, Surabaya, Bandung, dan juga Banten. Nah sekarang baru untuk muncul kembali. Dan kita tidak tahu, karena datanya selalu berflukuasi. Hari ini tadi para hadir, Pak Abu, saya masih sempat nonton pengumuman dari Pak Yudi. Juga plus positif hari ini sudah mencapai angka 400. Jadi tertinggi selama dua bulan ini ya hari ini. 400 lebih, yang baru 17 itu berapa. Biasanya kan untuk 300, 200, 180, dan seterusnya. Tapi berfluktuasi terus. Jadi kita belum bisa memprediksi kapan akan berakhir dan kapan akan berhasil. Selama tidak physical distancing, kemudian social distancing tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka selama itu pula transmisi penularan masih terus akan berlangsung. Dan kita semuanya kan sudah, sebahagia dari kita, semuanya dari kita sudah melakukan physical distancing. Berakhirin di rumah saja. Kita pun, saya pun dengan Pak Yudi mungkin sudah hampir satu bulan ada di rumah saja. Tidak kemana-mana. Dan bisa dibayangkan Pak Rahadi, Pak Abu, Pak Firman ya. Saya, saya ini kan berpendapatan Pak. Tapi kalau saya nggak bisa kesualayan, saya juga nggak bisa makan apa-apa. Jadi sekarang yang butuh bantuan itu, tidak hanya mereka yang berpendapatan sangat terbatas, tapi yang berpendapatan juga kalau memang saya dalam posisi saya ini sudah PDP, pasti tidak boleh kemana-mana. Istri saya nggak boleh kemana-mana, dan semuanya tidak boleh kemana-mana. Maka kita butuh makan itu ya harus dibantu. Harus dibantu. Dengan demikian proses membantu ini, membantu ini memang merupakan tanggung jawab sosial kita bersama-sama. Dan saya kira ini karena pada zaman dahulu ya, mohon maaf Pak Rude ya, zaman dahulu kita juga pernah punya pengalaman wabah yang seperti ini, sehingga kemudian muncullah kalimat-kalimat dari para sahabat, bahkan para ulama, para ulama, dari inspirasi dari pernyataan Rasulullah, bahwa, As-sadaqah tadfa'ul bala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Agak susah menjelaskannya. Sadakwah itu bisa menghindari musibah ini. Bisa kita terhindari musibah ini dengan sadakwah. Agak sulit kita menjelaskannya dan memahaminya. Kenapa? Karena sadakwah antar kita dengan kita. Tapi virus ini kan terus akan menyerang kita. Kok sadakwah yang kita berikan malah akan melawan virus itu yang masukkan dalam diri kita. Tapi ternyata, menurut teori orang-orang kesehatan yang sedang kita dengar di televisi setelah hari-hari ini, bahwa imunitas kita itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis kita. Makanya selalu mengatakan, Pak Yuri itu selalu mengatakan, jangan panik, jangan panik, jangan panik. Kenapa? Karena imunitas itu akan terbantu ketika kita itu merasa nyaman, merasa tenang, dan sebagainya. Dan, saya mengutip ini, mohon maaf Pak Abu ya, saya mengutip dari The Club of Happiness di London. Club of Happiness di London. Dia bilang, kalau kita ingin merasa nyaman, tenang hidup itu, salah satu yang paling penting kita harus bawakan adalah giving, memberi. Giving, memberi. Pak Pino telah menyiapkan box-box banyak tadi, itu yang hari ini merasa bahagia itu, adalah yang telah share uang kepada Pak Abu dan kepada Pak Firman tadi. Kepada Pak Hadi tadi. Kalau saya sudah ngasih uang kepada Pak Abu atau kepada Pak Firman, dan kepada Pak Hadi, melihat blog tadi, itu saya akan merasa nyaman dalam diri saya, dan imunitas saya akan naik hari ini. imunitas saya akan naik. Kenapa? Karena saya merasa senang sekali bisa ber-share kepada orang lain. Barangkali itu penjelasannya kenapa Rasulullah mengatakan astadakotan, bahwa astadakotan itu bisa menolak, menolak, balak, nolak, misalnya baik itu. Maka kemudian, kami, kami membuat edaran itu ya semata-mata, karena memang atas edaran dari Kes Bangpol, eh, mohon maaf Pak Dirham ya, ini karena di screenshot, jadi nggak kelihatan Pak Dirham lagi. Terima kasih Pak Dirham atas partisipasinya dari Kes Bangpol Selatan. Kes Bangpol, bahwa kita harus berpartisipasi. Dan juga ada satu-satunya edaran dari Kes Bangpol, Pak Abu, Pak Hadi, yang memang kita belum bisa menindaklanjuti, yaitu mengikuti seluruh kebijakan-kebijakan gubernur di lapangan. Di lapangan. Dan itu kita belum bisa melakukan, karena masih sering diskusi online dengan Pak Rudi, dengan semua teman-teman. Karena memang pemerintah daerah dan pemerintah persidupan menggunakan data ofisil yang ada, begitu dieksekusikan banyak misdata, salah data. Mesti ngasih bantuan kepada rumah bertingkat dua, bertingkat tiga, lalu kemudian orangnya nolak. Itu kan salah data. Dan yang seperti itu, sebenarnya Kes Bangpol dan juga provinsi minta laporan, tapi kita agak sulit bagi FKWB untuk melakukan itu, karena kita tidak dalam tusi itu. Paling pun mungkin secara volunteer, kita bisa mencatat apa-apa. Kalau saya itu, maka Pak Abu dan juga Pak Hadi, teman-teman dari FKWB Selatan, kira-kira apa-apa saja yang terlihat oleh kita, teramat oleh kita, disampaikan pada kami, kami akan sampaikan kepada Kes Bangpol, bahwa sebenarnya bentuk partisipasi kita untuk melaksanakan FKWB dari kewujudan pemerintah PMDR DKI. Saya kira itu. Lalu kemudian, tentang warung-warung ini sangat luar biasa, manfaatnya tidak hanya tadi itu untuk mereka yang terkarantina, tapi dampak-dampak ikutan dari PSBB ini kan sangat luar biasa. Hari ini seluruh bis antar kota sudah di-stop, kereta antar kota sudah di-stop, pasti mereka banyak yang bekerja-bekerja harian di Jakarta yang memang akan menghadapi masalah-masalah seperti itu, seperti yang pasti masalah-masalah konsumsi dan sebagainya, maka kehadiran-kehadiran warung-warung seperti ini, ini akan sangat bermanfaat bagi eksistensi mereka. Oleh itu, mungkin dalam konteks ini Pak Abu dan juga Pak Rahadi, jangan ragu-ragu untuk mempublikasikan gerakan ini kepada masyarakat. Kadang-kadang karena kita sebagai orang agama, ingin supaya amal ini kemudian tidak terganggu oleh Ria dan sebagainya, lalu kemudian, udahlah, jangan sampai orang tahu. Tapi ini kan perlu orang tahu, supaya orang bisa mengakses itu. minimal mengakses kepada Pak Firman, Pak, saya sekarang sedang di PHK, tidak bisa pulang kampung, saya sudah tidak bisa lagi makan dua hari ke depan, berarti sudah Pak Firman, sehingga Pak Firman bisa menemukan tindakan untuk membantu mereka-mereka yang dalam kondisi seperti itu. Saya kira akan dapat, dapat keuntungan akan masih panjang, dan gerakan-gerakan sosial seperti ini akan sangat bermanfaat, dan mungkin mudah-mudahan keadiran FKUB, sebagai forum kerukunan, tidak hanya rukun dalam soal bagaimana mereka melaksanakan melaksanakan agama masing-masing, tapi juga rukun dalam soal kehidupan sosial ini. Kita bersama-sama, dan serdakoh kita, Pak Firman tadi sudah menyatakan, ini kita sampaikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa membedakan agama, ras, bahasa, dan bangsa. Semuanya kita berikan, semuanya adalah mahluk Tuhan, dia yang menciptakan kita, dia yang menciptakan mereka semuanya, maka semuanya yang terdampak, merupakan bagian dan jawab kita, maka kemudian kita bisa share kepada mereka dengan apa yang kita lakukan hari ini. Saya kira itu dari saya, Pak Abu dan Pak Hadi, mudah-mudahan keadiran warung kerukunan ini ada manfaat bagi warga Jakarta Selatan, khususnya bagi warga di kelurahan, apa Pak Hadi? Pak Hadi? Pak Jati Padang. Kelurahan Jati Padang. Kelurahan Jati Padang. Kelurahan Jati-Jati Padang, yang paling dekat itu saja, nanti kelurahan-kelurahan yang lain akan menyusul, mudah-mudahan ya Pak Abu ya, mudah-mudahan kelurahan akan menyusul, yang akan punya warung-warung kerukunan yang sama, sehingga kemudian semua orang bisa telah ini oleh kehadiran kita, kehadiran kita semuanya. Itu Allah, kita masih bisa untuk orang-orang yang terbuka. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa terakses oleh informasinya. Saya kira itu, dan dengan memucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa kepada Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, Tuhan kita semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mendapatkan berkah dari Allah SWT, dari Tuhan yang mahasiswa, dan Tuhan yang maha kuasa, dan mudah-mudahan ini bisa diteruskan oleh masyarakat Jati Padang, masyarakat Jakarta Selatan, dan oleh masyarakat Jakarta. Saya kira itu, dan saya wawancara semuanya, warung-warung kerukunan Jakarta Selatan, FKUB Jakarta Selatan, mulai hari ini kita launchingkan, kita resmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Pak Rudi mana, Pak Rudi? Ini, 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 ini. Pak Rudi? Pak Rudi. Di sampah? Mute-nya Pak Rudi, menurut mute-nya? Oh, iya, iya, iya. Ya, Pak. Ya, Pak Rudi, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya, Pak. Selamat. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ini, beliau yang, Pak Abu, beliau menginsis saya betul-betul. Bikin, Pak, warung kerukunan, Pak Rudi. Oh, iya, ya, ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Dewi, ya, semuanya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah selesai kita buka, kita launching untuk warung kerukunan FKUB yang sore hari ini sudah sama-sama tadi dibuka oleh Profesor Bede. Untuk lebih... Pak Adi, tolong tunjukkan yang mau dibagi kayak apa. Oh, masih ada di rumah, Pak. Nanti kan akan di... Iya, Pak, di-deliver. Pak RW coba bisa di... Pak RW lah. Coba, Pak. Tunjukkan. Nanti di-kirim ke rumah, ya, Pak. Jadi mereka... Oh, gitu. Itu yang di kotak-kotak, Pak. Iya. Di kotak-kotak itu. Coba. Siap. Pak Berman, ya. Ini pengikutnya, Pak RW. Kalau bisa, dalamnya sekalian, Pak. Baik. Bapak-bapak, ini kita langsung ada di warung kerukunannya. Yang saya pakai kanis. Seperti ini, ya. Dalam box seperti ini, kita tempelkan seperti ini. Oh, gitu. Wah, rupiah. Oke, good. Terima kasih. Bagus, bagus. Ada kerupuknya. Jadi lapar, nih. Jadi lapar. Masya Allah. Masya Allah. Ada sayurnya juga, ya. Iya, betul, Pak. Ada sayurnya juga. Berbiasa, Pak. Cukup. Cukup memenikisi, Pak. Alhamdulillah. Siap di belakang saya ini. Siap dikirim nanti, Pak. Sebagi, ya. Oke, iya. Di box kita tempelkan seperti ini. Jadi ada memang nanti kita kerjasama dengan Masjid dan DMI. Warung Perhukunan kita akan sebar di tiap dusnya seperti ini nanti ada. Ya. Baik. Mungkin lapar sekiranya. Di lanjut, Pak Rahadi. Baik, terima kasih. Jadi, sebagai tambahan, Pak Profesor Rude dan Pak Rudy, bahwa warung ini kapasitas hariannya kita akan berikan per hari 25 paket. Oh, ya. Insya Allah sudah disetting selama 16 hari nanti beroperasi ke depan. Kemudian. Jadi, ada 25 paket yang akan didisimbusikan ke wilayah tadi di Kelurahan Jadipadang. Sementara tadi Pak Firman baru berhasil ada sekitar 3 RW, Pak. 3 RW dan tadi sudah dipengenai orang-orangnya, mereka ada di rumah, Pak Abu. Jadi, ada yang menyerahkan. Jadi, mereka tidak berkumpul di warung tersebut untuk ke distansinya. Jadi, mereka akan datang. Nanti saya akan minta dokumentasi pada saat menyerahkan di rumah masing-masing. Buat dokumentasi kita. Baik, itu mungkin sebagai tambahan detailnya. Sepertinya belum komplit kalau kita belum berdoa agar biar lebih berkah. Kita doa dulu, Pak Abu, ya. Ya, ya. Di sini ada K. Julian dan S. Taham Jani sudah bergabung. Ya, ya. K. Julian, kita minta untuk memimpin doa agar lebih berkah. Ya, Pak Julian, kami persilahkan untuk memimpin doa untuk hari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah angkat dari buminya. Sehingga kita, umat manusia ini, memberikan keselamatan dan bisa kita menjalankan aktivitas kita sama FKUB ini dalam langkah ke rumah masyarakat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang maha kuat, ya Allah. Kami ini yang maha lemah, ya Allah. Yang tidak punya daya upaya, ya Allah. Kami minta kepada Engkau, ya Allah. Kiranya Engkau berilah kami, ya Allah. Keselamatan. Keselamatan dihindarkan daripada penyakit wabah yang sedang melanda dunia ini, ya Allah. Engkau lah segala satu darimu, ya Allah. Mohon kami kepadamu. Kiranya Engkau angkat penyakit ini, ya Allah. Sehingga kami semuanya dapat menyembah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamarrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah juga kepada kami dalam kondisi seperti sekarang ini, ya Allah. Kiranya Engkau menguji kami, menguji kesabaran kami, menguji keimanan kami untuk percaya kepadamu, ya Allah, ya Arhamarrahim. Berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk melalui hari-hari dengan wabah ini dan kami yang dalam berpuasa ini, ya Allah. Dan teman-teman kami yang lain, ya Allah. Berilah kami keselamatan, ya Allah. Kepada kami dan keluarga kami, kepada para pejabat-pejabat kami, pemimpin-pimpin kami, ya Allah, yang mengatur tata negara dan urusan kami, ya Allah. Ya Arhamarrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sekarang kami punya usaha, punya gerakan warung kerukunan, ya Allah. Berilah kami keberkahan dalam gerakan ini, ya Allah. Sehingga sesudara kami yang du'afa, ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana mereka ini. Engkau lah yang maha tahu, ya Allah. Engkau yang maha kaya. Engkau yang maha pemberi rezeki, ya Allah. Kami hanya berusaha, ya Allah. Seperti semut yang membawa air untuk membedamkan api ketika Abi Ibrahim dibakar, ya Allah. Kami hanya usaha. Engkau lah yang maha kuasa, ya Allah. Berilah kami. Terutama saudara kami yang du'afa dan masyakinan yang mereka yang tidak punya dan ekonomi lemah, ya Allah. Berilah mereka kekuatan, ya Allah. Berilah mereka rezeki yang luas, ya Allah. Dan berkah, insya Allah. Ya Allah, istajib. Perkenal doa kami, ya Allah. Perkenal doa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Julian, atas doa yang disampaikan. Dan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ibu Dewi, demikian acara peresmian warung kerupunan FKU Bidang Selatan yang sudah di Buka. Maaf, baru saya buka yang tadi sekuenci, biar lebih sadu. Kalau nanti rekaman ini akan saya share, Pak Prof, nanti saya akan kirim ke Mas Eko. Mas Eko sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita, maaf-maaf tidak terlalu lengkap, Pak Prof. Jadi ada beberapa yang izin. Di sini ada Ustaz Taufik. 14 deh. Ya, ada Ustaz Taufik. Ya, siap. Perwakilan dari Nahadatul Ulama. Ada Pak Solehin dari Mamadiah. Ada Ustaz Hamja dari, ini perwakilan statiasi kita di MUMI. Ustaz Hamja. Kemudian ada Pak Alim dari Hindu, dari Buddha. Dari Buddha. Kemudian ada Ibu Dewi yang paling cantik di tengah-tengah kita. Terima kasih. Kakak, kakak. Kakak paling cantik. Dan lupa ada... Terima kasih. Salam sejahtera. Salam pembahasan. Salam pembahasan. Salam pembahasan. Salam pembahasan. Salam pembahasan dari Muhammadiyah. Alhamdulillah sudah bergabung juga. Dan terima kasih Pak Firham dari Kasulangpol yang sudah terus mahandir kami di FKUB. Semoga mungkin yang hadir pada sehari ini. Pak RW, Pak Firman, terima kasih ya. Semangat terus Pak Firman ya. Pembahasan sedikit tadi ini yang kita serahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak dari Kasulangpol. Kita terhapkan artinya jamaah ataupun warga masyarakat yang kita kirim memang tetap di rumah saja. Artinya kita memberdayakan saat ini di Opang, Pak. Karena Opang itu kalau Ojul mungkin masih dapat orderan dari online. Opang yang di sekitar kita. Ini sudah siap ini, Pak. Di antara ini para yang akan tim pengantar. Di antara ini seperti ini. Nah ini tim pengantar kami yang kita siapkan. sudah langsung kita antar. Tahunya pokoknya masyarakat tetap di rumah saja. Ini seperti itu. Mereka akan siap. Mantap. Demikian tambahannya. Mantap. Ya, terima kasih. Mantap, mantap. Opang itu Ojek Pangkalan, Pak Abu. Ojek Pangkalan. Jadi dia tidak online. Jadi sama Pak RW disuruh datang ayo sini anterin keluarga. Terima kasih, Pak RW. Makasih. Ini luar biasa nih Pak RW ini. Mudah-mudahan sehat selalu Pak RW ya. Pak Opang. Pak Opang. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Nanti kami akan laporkan sebuah progress-nya. Demikian. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari ini. Pak Rudy, terima kasih Pak Rudy. Ya, selamat dan sukses Pak. Terima kasih. Pak Eko, Pak Eko ada. Pak Eko ada ya Pak Eko. Ya Pak Eko ada juga. Baik, Pak Eko nanti saya akan kirim rekaman videonya Pak. Insya Allah. Ke SKO BDKI. Terima kasih semuanya kita akhiri. Persiapan di kepuasa. Enggak berpirit. Apa yang buka puasa nanti. Pak puasa. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Firman Pak Firman Opang Permisi, pamit dulu, terima kasih Semua Semua ya, pamit Oke, bagian baik Makasih Pak, makasih Ada foket baru ini Opin Opang Ojek panggalan Pak Solin Untuk Ngabuburita nanti ya, kita setting ya Sementara ini cukup hari ini aja Oke, oke, siap Assalamualaikum Waalaikumsalam